Kita masuk ke soal nomor 26, tapi sebelumnya saya ingin melengkapi bahwa saya baru membaca salah satu riset mengapa di Amerika, tadi kan asumsi saya di Amerika itu kenapa sih Core CPI itu dipakai dan dia tidak memberhitungkan makanan dan energi. Nah tadinya saya berasumsi itu tuh kayak pemborosan orang Amerika gitu ya. Nah ternyata, tapi ternyata ini menurut salah satu riset, mungkin bisa beda juga temuannya atau bisa saling melengkapi ya. Tapi yang jelas ini dikatakan bahwa dia itu digunakan secara luas oleh para ekonom, Core CPI-nya maksudnya. Kenapa? Karena food dan energi, mungkin di Amerika, mungkin di semua negara ya, tapi intinya food dan energi sifatnya harganya tuh sangat bervolatilitas ya. Sangat berfluktuasi gitu ya. Terutama energi ya, kita semua tahu misalnya harga minyak itu sangat-sangat fluktuatif gitu. Benar-benar tergantung supply-nya gitu ya, ketika supply-nya langka ya harga minyak langsung naik. Dan itu penyebab kelangkaan itu bisa terjadi karena perang atau apapun ya. Dan itu sesuatu yang bisa terjadi tiba-tiba dan itu langsung berpengaruh. Bisa juga waktu itu kita pernah mengalami suatu fase di mana harga minyak tuh turun drastis. Sebelum COVID itu ada tuh, yang gara-gara ada teknologi terbaru. Nah, kalau kalian tertarik gitu ya, boleh aja melakukan ini ya, studi literatur gitu. Itu tuh dia itu ada teknologi baru yang menyebabkan minyak-minyak itu bisa diutilisasi. Jadi, pokoknya dia bisa mengambil minyak lebih banyak dari sumber-sumber yang tadinya nggak bisa diambil. Atau mungkin minyaknya itu diolah, intinya jadi hasilnya lebih banyak gitu. Jadi supply-nya jadi gede gara-gara teknologi gitu ya. Jadi perkembangan teknologinya menggeser kurva supply minyak ke kanan gitu. Nah, ini kan kita bicara makro pasti ada kaitannya ya, dengan mikro gitu. Nah, itu menyebabkan sih harga minyak langsung turun drastis. Nah, itu bukti bahwa energi itu sangat fluktuatif. Nah, kita nggak tahu nih kehadiran energi terbarukan gimana nih. Makanya kan saya yakin juga energi terbarukan sampai sekarang juga belum bisa ya. Karena political will yang tinggi gitu. Ada yang punya kepentingan tuh dengan bisnis-bisnis energi ya. Nah, itu bisa menyebabkan langsung harganya terfluktuatif. Makanan juga sama ya. Kalau belakangan ini lagi ada cerita di Thailand khususnya ya. Harga babi itu naik drastis ya, karena ada kelangkaan. Dan itu juga setahu saya terjadi juga di negara China. Dan kalau di Thailand mereka akhirnya jadi substitusi ke, apa namanya, ke, mereka makan daging buah ya. Padahal mereka tadinya menjadikan daging babi itu, mungkin kalau di Thailand ya mungkin, daging babi itu seperti daging ayam lah di Indonesia ya. Jadi makanan pokok gitu. Nah, intinya makanan bisa fluktuatif juga tuh. Kalau misalnya tiba-tiba babinya kena flu, atau gagal panen, nah itu kan makanan langsung harganya naik ya. Atau bisa tiba-tiba turun drastis kalau supply-nya kebanyakan ya. Ya itu. Itu bukti bahwa makanan dan energi sangat terfluktuatif. Jadi, takutnya kalau diperhitungkan dalam CPI, jadi, ini ya, jadi apa namanya, tidak merepresentasikan yang seharusnya. Jadi lebih baik di-exload aja lah, nggak usah diperhitungkan gitu ya. Nah, itu melengkapi yang nomor 25. Nah, sekarang nomor 26 nih. Ketika indeks harga konsumen naik, maka rumah tangga apa? Nah, ini diasumsikan ya. Maksudnya, indeks harga konsumen kan, dia ngukurnya pakai basket. Jadi, diasumsikan rumah tangga itu tidak berubah konsumsinya dari tahun dasar. Nah, intinya CPI meng-capture, meskipun ini nggak harus terjadi ya, ketika indeks harga konsumen naik, nggak selalu terjadi bahwa rumah tangga harus meneluarkan uang lebih banyak. Bisa jadi uangnya sama atau lebih sedikit. Atau lebih banyak tapi lebih sedikit dari yang seharusnya gitu. Lebih banyak tapi ternyata jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, intinya, kalau seandainya indeks harga konsumen ini benar, maksudnya benar dalam meng-capture si pengeluaran konsumen, maka betul. Ya, intinya, dia melihat bahwa untuk basket yang sama, dia keluar uang lebih banyak. Artinya apa? Dia mengeluarkan lebih untuk memenuhi standar hidup yang sama. Karena kan CPI menggunakan basket yang sama. Nah, basket yang sama itu menggambarkan standar hidup yang sama. Bukan berarti standar hidup nggak terpengaruh, sekalipun mereka bisa, ini ya, substitut ke barang lain, tetap aja, standar hidup yang dimaksudkan, standar hidup di base share, maka standar hidup yang sama perlu uang lebih banyak. Nanti kalian udah belajar ya perhitungan CPI, misalnya, di tahun dasar, basketnya 80 dolar gitu. Terus kalau basketnya jadi 100 dolar, ini kan pasti CPI naik ya, di sini 100, di sini jadi berapa. Nah, kalian bisa hitung ya, berapa tuh. Jadi, bisa kalian hitung, naik dia, indeks harga konsumennya. Mengeluarkan lebih sedikit uang, kalau memang standar hidupnya berubah, maksudnya basketnya berubah, mungkin bisa terjadi, tapi kan asumsinya nggak seperti itu. Maka A itu salah. Terus D, rumah tangga sulit untuk menghindarinya, karena tidak dapat mensubstitusi semua barang dalam basket salah ya. Kenyataannya mereka bisa mensubstitusi beberapa barang mungkin, kayak apel merah, kapel hijau, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor 26 yang C ya. Jadi, kita dengan mengasumsikan tahun-tahun selanjutnya, konsumsi sesuai dengan basket di tahun dasar, atau ya ini, tiga kelemahan CPI yang nggak terjadi ya. Jadi, asumsinya ya, nggak ada substitution bias, nggak ada introduction of new goods, konsumen nggak tiba-tiba beli barang, barang apa di tahun tertentu, lalu penaksiran inflasinya juga, maka penaksiran inflasinya nggak akan overestimated atau underestimated ya. Dia bakal akurat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.